Terima kasih telah menonton! Seorang anak berusia 5 tahun bertahan hidup selama 3 hari di reruntuhan bangunan setelah gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Ia selamat meski tertimpa beratnya bangunan rumah. Video detik-detik evakuasi korban selamat di kampung Rawacina, Desa Nagrak, Kabupaten Cianjur ini diunggah oleh akun Instagram bernama TCR Rapi Cilengi pada Rabu 23 November. Dari keterangan video tersebut, anak kecil yang diduga bernama Aska itu berada di bangunan roboh sejak 3 hari lalu saat gempa mengguncang. Bocah tersebut berhasil dievakuasi oleh warga dan petugas dengan kondisi selamat. Aska terlihat langsung digendong seorang pria yang diduga merupakan ayahnya setelah dikeluarkan dari reruntuhan. Terlihat masyarakat dan relawan saling membahu menyelamatkan bocah malang tersebut. Aska terlihat cukup tenang, sembari digendong ayahnya ke tempat lebih aman. Ayah Aska tampak beberapa mengecek keadaan bocah malang itu sembari mengelus-elusnya. Sebelum bantuan datang, keluarga Aska sempat terekam melakukan evakuasi dengan seadanya. Kala itu Ayah Aska mengaku tiga anggotanya masih belum ditemukan termasuk Aska. Kondisi rumah terlihat hancur rata dengan tanah. Diketahui data sementara perabu 23 November korban meninggal dunia sebanyak 263. Dari jumlah tersebut, 122 jenazah sudah teridentifikasi. Sementara itu ada 151 korban yang masih dalam pencarian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!